Di masa sebelum Pak Jokowi, Habib Rizik tidak hanya ditersangkakan, bahkan beliau diperdakwakan, diadili, dipenjara, dan menghabiskan waktu hukuman di penjara sampai beliau bebas. Kenapa pada waktu itu tidak ada yang mengatakan kriminalisasi ulama? Ada hal-hal yang terus menerus sampai sekarang didengungkan. Salah satu diantaranya adalah bahwa umat Islam pada masa Bapak Presiden Jokowi ini ditekan, lalu diberikanlah contoh kriminalisasi ulama. Lebih spesifik lagi contoh kriminalisasi ulama adalah apa yang menimpa Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Benar enggak? Tetua tundi ini. Mari kita uji. Pertama secara umum, ada ungkapan bahwa umat Islam di Indonesia ini dipersulit. Ada kriminalisasi. Bahkan direkam, yang ngomong itu direkam. Tidak usah sampaikan namanya. Direkam. Ustaz. Kriminalisasi ulama Indonesia kita ini umat Islam dikencet. Kita ini ditekan. Yang ngomong itu adalah orang yang punya ratusan majlis talib. Yang ngomong itu hari-hari sering muncul di TV. Kalau memang ulama atau umat itu ditekan, tidak mungkin dia akan bisa keliling dari satu tempat ke tempat lain. Tidak mungkin dia akan bebas menyuarakan masuk TV kemana-mana. Itu sama dengan orang yang kenemangan. Mangan pelalah. Dia makan pelalah sati. Makan. Sampai bekas bumbu sati masih ada di mulutnya. Lalu dia bilang, Susah zaman Pak Jokowi ini kita tidak dapat makan. Haluhu yukadzi bukaulahu. Dia sendiri bebas kemana-mana. Muncul di TV. Di media sosial. Segala macam pengajiannya dimana-mana. Diundang dimana-mana. Pergi dari satu kota ke tempat lain. Sekarang dia menikmati itu. Lalu dia teriak-teriak sama kita dikencet. Kita dikencet. Apanya Pak? Tidak ada negara mayoritas muslim di dunia ini yang berislamnya sebebas di Indonesia. Apakah misalnya di Turki, Bapak-bapak, ibu-ibu bisa bayangkan ada tablik akbar di tengah jalan? Pergi ke Saudi buat tablik akbar. Majelis pengajian di masjid-masjid bisa? Apakah di negara-negara lain? Di Mesir, di Arab Saudi, di Turki, di negara-negara Islam yang maju. Yang dianggap sebagai contoh-contoh. Ada orang bisa naik menjadi khotib tanpa ada surat resmi izin dari pemerintah? Tidak. Di Mesir kalau naik mimbar tanpa ada izin resmi dari kementerian Al-Qaf? Turun lagi. Tidak bisa. Di Indonesia saja. Siapapun yang ta'mir masjidnya minta jadi khotib, naik. Ya khotbah. Kadang-kadang khotbahnya bukan membuat orang tenang. Membuat orang resah dan gelisah. Itu bebasnya di Indonesia. Majelis-majelis taklim. Ya Allah. Dulu pernah saya menemani tamu dari Mesir. Begitu lewat di Jakarta, ada besar pelang tentang pengajian. Dari seorang tokoh. Pertanya, ini siapa? Oh pengajian. Pengajian apa? Saya sampai, oh pengajian begitu. Tempatnya di mana? Di mesjid. Bagaimana caranya? Ya dibuatkan teror bahkan sampai jalan. Dia noleh kepada saya. Pengajian di tengah jalan? Noleh kepada saya. Tidak mungkin terjadi di mana-mana. Polisi ikut mengamankan. Lalu lintas dialihkan. Itulah bebasnya kita berislam di Indonesia. Lalu masih kita bilang. Kriminalisasi. Bahwa ada hal-hal yang perlu disempurnakan. Bahwa ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Iya harus. Tetapi zolim kita. Kepada kita sendiri sebagai bangsa. Kalau mengatakan bahwa kita tidak bisa berislam dengan baik di Indonesia. Ada yang pernah menghalangi untuk kita melaksanakan syariat Islam? Solat lima waktu. Pergi ke masjid. Tidak kurang masjid di Indonesia ini. Yang sering disampaikan oleh Pak Yusuf Kalla itu. Indonesia adalah negara yang paling banyak masjid dan musholahnya. 800 ribu masjid dan musholah seluruh Indonesia. Tepuk tangan. Tepuk tangannya untuk masjid dan musholahnya. Jamaahnya masih kurang. Jadi tidak kurang-kurang. Kalau di tempat-tempat yang lain. Yang menjadi pemikiran bagaimana mencukupkan jumlah rumah ibadah. Jumlah masjid. Kalau di Indonesia yang jadi pikiran bagaimana mengisi masjid. Tetua Tunde. Tetua Tunde. Mau berekonomi secara islami di Indonesia. Oh undang-undangnya lengkap. Tidak kurang undang-undangnya. Yang kurang apa? Semangat umat Islam untuk menggunakan undang-undang itu. Bank-bank syariat itu sudah banyak. Termasuk terakhir bank NTB syariah. Kita konversi penuh menjadi bank syariah. Awadahnya sudah ada. Lengkap. Mau munakahat. Mau Melaksanakan tuntunan-tuntunan Bersuami istri Menikah Dan semua kaitannya secara islami Indonesia lengkap undang-undangnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!